Terima kasih. Terima kasih. Dengan besaran tarif yang disepakati bersama 95 pemilik menara di Tabalong, baik provider langsung ataupun pihak ketiga, yaitu sekitar 2 juta rupiah per menara per tahunnya. Tarif yang kita tetapkan di dalam perda yang barunya adalah berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor 209 tahun 2018. Perda dahulu memang jauh berbeda dengan tarif yang sekarang yang ditetapkan oleh surat Kementerian Keuangan tersebut. Nah, oleh karena itu surat Kementerian dari Keuangan nanti akan kita sesuaikan dengan keberadaan daripada daerah tersebut. Sehingga nanti timbul ada istimewa tarif daripada retugusi menara Tarkop saya ini berdasarkan tarif yang baru. Diharapkan juga para provider yang ada di Tabalong ini juga nanti taat asas, taat akan kewajibannya. Di samping ada hak di situ, ada kewajiban di samping. Seperti misalnya pembayaran-pembayaran dengan tarif yang sudah disepakati atau ditentukan bersama. Karena apa? Ini juga membantu secara langsung dan tidak langsung untuk pembangunan di Tabalong. Masuk sebagai pendapatan asli daerah, kayak di Murni. Di mana itu digunakan untuk pembangunan di Tabalong. Baik nanti ini pas struktur fisik atau monobisik. Itu yang Bapak dan Ibu perlu ketahui dari pemalaman provider ini. LEMCAP Tabalong menargetkan raporda pengganti perda sebelumnya yang diajukan 2017 lalu itu dapat masuk dalam pembahasan prolekda tahun 2018. Untuk diketahui pula melalui perda lama itu, pemerintah Tabalong sempat menerima pendapatan sekitar 300 juta rupiah pada tahun 2015. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Untuk menarik pula melalui perdaelah. Ibu saya tahu yang ini berkata seimbang dengan rapatannya.